Efek lolos Piala Asia U20 klub Belanda lepas pemain keturunan bela Indo. Tim Das temukan senjata baru. Sibak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wonder Kid keturunan bela Indonesia usah lolos Piala Asia U20. Seperti yang kita tahu, Tim Nas Indonesia U20 baru saja mengunci tiket Piala Asia U20 2025. Menyambut langkah selanjutnya yang dipastikan tidak lebih mudah, pelatih Tim Nas Indonesia U20 Indra Shao Priyenggaku setuju. Dengan ungkapan Sintayong yang menyebut Garuda Muda butuh tambahan amunisi pemain keturunan baru untuk ajang kali ini. Maka yang bersambut pelatih Tim Nasional Indonesia U20 ini pun juga menyebut pemain keturunan Kaya Simons tertarik untuk memperkuat Garuda Nusantara. Sebelumnya, Indra Shao Priyenggaku sudah mendaftarkan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI termasuk Kaya Simons. Ia pun berharap PSSI bisa bergerak cepat mengurus segala administrasi sehingga sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad Garuda Muda. Kaya Simons memberikan sinyal untuk mau bergabung, tetapi tentu PSSI akan tidak lanjutkan secara administrasi. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat kerealisasi. Selain Kaya Simons, Indra Shao Priyenggaku juga memberikan lima pemain keturunan untuk segera dinaturalisasi oleh federasi. Sayang, satu di antaranya adalah Maudes Mohinoki yang tak bisa dinaturalisasi karena darah Indonesia sang pemain berasal di atas kakek dan neneknya. Nantinya, rencananya, semua pemain keturunan akan membantu Tim Nas Indonesia U20 untuk bisa tampil kompetitif di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6-23 Februari mendatang. Lebih dari itu terkait amunisi tambahan, sebenarnya Indra Shao Priyenggaku juga menyatakan bahwa penambahan pemain baru tersebut tidak mesti pemain keturunan atau diaspora. Menurutnya, yang terpenting untuk memperkuat Garuda Muda adalah punya kualitas membuni. Pemain keturunan U20 yang ingin bela Tim Nas selain Kaya Simons Progres Tim Nas Indonesia di kompetisi internasional membawa efek ekor jas pada value-nya. Kini berbondong-bondong, para pemain diaspora menyatakan keinginannya untuk bisa berserah gambar merah putih. Dari PSSI sendiri telah memulai langkahnya untuk bergerak mencari amunisi tambahan untuk langkah Tim Nas Indonesia U20 selanjutnya di Piala Asia U20 2025. Bahkan menurut pelatih Tim Nas Indonesia U20 Indra Shao Priyenggaku menegaskan bahwasannya federasi telah mengurus dua berkas naturalisasi plus satu pemain yang mulai tertarik memperkuat skuad Garuda Nusantara. Mereka adalah Dion Marks dari N.E. Sinichmiget U21. Dion Marks sendiri sudah membelah Tim Nas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 yang berlangsung di Juni 2024 kemarin. Saat itu, back berusia 19 tahun ini membentuk kolaborasi tengah bersama dengan KD Arel dan Iqbal Guijanggi. Memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, pemain kelahiran 29 Juni 2005 ini dapat diandalkan untuk berduel udara dengan pemain lawan yang memiliki tinggi badan menjula. Kemudian, Tim Gapens dari L.C. Eibon. Baru berusia 19 tahun, Tim Gapens sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Liga 2 Belanda L.C. Eibon. Meski lebih banyak dimainkan dari babak kedua, pemain yang biasa mentah sebagai fullback kiri ini selalu diturunkan dalam 6 laga melawan L.C. Eibon di Liga 2 Belanda 2024-2025. Berhubung memiliki posisi bermain yang sama dengan Kapten Tim Nals Indonesia U20, Donitri Pamungkas, Tim Gapens diprediksi akan diperankan di posisi lain. Selain fullback kiri, Tim Gapens juga dapat dimainkan sebagai wingar kiri maupun gelanda. Sementara itu, pemain yang baru-baru ini tertarik menyatakan keinginan untuk membela Tim Nals Indonesia adalah Kaya Saimans dari L.C. De Grauas Cap U21. Memang, nama Kaya Saimans tiba-tiba muncul ke permukaan. Menurut Indra Shafri, sang pemain mencatatkan 1 caps bersama Tim Nals Belanda U19 dan kini tertarik menjadi WNI. Jika merasa dinaturalisasi, pemain yang sudah mencatatkan debut di Liga 2 Belanda itu akan dapat memaksimalkan lebih dulu untuk Tim Nals Indonesia U20. Seperti Tim Gapens, posisi asli Kaya Saimans adalah sebagai fullback kiri. Untuk itu, menarik menanti akan bermain di posisi apa Kaya Saimans nantinya. Di balik sumpah WNI Miss Hilgers, FC20 beri bantuan berharga. Back outside 20 Miss Hilgers telah menjalani sumpah warga negara Indonesia di kedutaan besar di Belanda pada hari Senin. Ia tak sendiri, back perusia 23 tahun ini pun menjalani sumpah bersama dengan Eliano Reinders. Saat ini, Hilgers masih bermain untuk klubnya saat menang 1-0 atas NEC Breda dalam lanjutan Liga Belanda yang bergabung di Stadion de Krolkes Veste NCD pada Minggu 29 malam. Dalam laga itu, back jangkung itu hanya merumput selama 45 menit. Namun mencatatkan 1 tackle sukses, 1 intercept bola, dan 91 persen akurasi umpan. Banyak yang menilai keputusan pelatih FC20 hanya memainkan Hilgers selama 45 menit bukan karena soal taktik, melainkan memberikan waktu untuk para siapan menjalani sumpah WNI. Lebih dari itu, hadirnya Hilgers dan Eliano sendiri akan semakin memperdalam kekuatan squad Garuda. Apalagi pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memastikan, dua pemain keturunan ini bisa bergabung dengan squad Garuda saat beraksi dalam dua laga kelanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan Cina. Bisa, kata Sintayong. Tentu ini menjadi kabar positif jika benar, Miss Hilgers dan Eliano bisa gabung dengan squad Garuda pada Oktober mendatang. Momen Tom Haye nyamuk kerekan sendiri Dalam dua pekan gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye mendapatkan hasil kurang maksimal di level klub bersama dengan Almere City. Setelah pekan lalu, Almere City dibantai 05 dari FC20 yang diperkuat oleh calon pemain Timnas Indonesia, Miss Hilgers. Bahkan ini giliran Eliano Rinders yang membuat Tom Haye kehilangan muka. Kekalan atas visi sole membuat klub yang dibela Tom Haye Almere City berada di zona degradasi. Almere City saat ini berada di peringkat ke-17, kelas main Eredivisie dengan poin 2. Sementara dalam pertandingan melawan Almere City, pada pekan ke-7 Liga Belanda atau Eredivisie di Stadion Magpark, gelandang Timnas Indonesia itu hanya bermain 65 menit. Namun performa apiknya membuat Sofa Skor memberikan rating 7,5 untuk sang pemain. Meski menjalin laga dengan cukup ambik, namun para pemain lain terlihat belum padu dengan style Haye di lini tengah. Bahkan ada satu momen saat pemain berusia 29 tahun ini menggamuk ke rekannya sendiri. Dalam video yang diunggah di Youtube bola Timnas pada hari Senin, Tom Haye memiliki kas untuk membawa timnya unggul pada menit ke-45 plus 3. Saat itu Haye yang merangsek ke depan kotak penalti hendak melepaskan sepakan. Alih-alih mulus, rencana dia mencatat gol gagal total setelah salah satu rekannya dari samping mengganggu ancak-ancang Haye untuk menendang. Si kulit bundar pun kemudian jatuh ke kaki lawan. Sotak saja, Tom Haye beraksi marah ke rekannya tersebut hingga membukul tanah. Terima kasih telah menonton!